300 porsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, gimana covernya? Masih siap? Dan tetap semangat, semoga teman-teman semua dan kita semua selalu diberikan kesehatan Rezepi yang berkadaan melimpah serta dimudahkan dalam segala hal Pada kesempatan malam hari ini saya sudah berada di Pasar Balun Menuruti permintaan viewer, suruh nyobain mie ayam sini teman-teman Yang katanya itu enak Ini lokasinya tepat di Pasar Balun ya Nanti untuk lebih tepatnya lagi nanti tak kasih link di deskripsi Google Mapnya Tidak usah lama-lama, sudah lapar ini Hujan-hujan juga ini posisinya Cepu baru gerimis-gerimis ini cocoknya makan mie ayam Ini pelanggannya Pak D, Pak Diri ya Pak Diri ya, Mbak Sinton namanya? Mbak Dhani Mbak Dhani Mbak Dhani Mbak Dhani Oh Mbak Dhani Dalamnya mereknya mbak jengan? Ya Oh ini dalamnya mereknya Sudah sering makan disini mbak? Makan Sering Gimana rasanya? Sangat rekomendasi Sangat rekomendasi ya? Wah ini sangat rekomendasi Dalamnya mereknya mas? Disini kan? Sering mereknya ya? Sering Terima kasih Terima kasih Lumayan 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 bu Sore rame bu Jangan ya Kau jawab terus bu Badi mereknya bu Tidak mereknya mbak Pak G Pesan emang Pesan emang Pesan emang Tidak 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 Ini kan Pak Diri berarti Oh Tidak Tidak Kau jauh Pak G Saat dia ini Terus lebih 30 tahun 30 tahun? Wah luar biasa Ini yang mereknya Pak G Dari dulu Pasar nih Belum Kau sekarang Jangan Ini back Tidak Itu tanggung Ini Gak Tidak Itu siang Bagi Bagi Tidak Siang ini buka di gerai ya? Di danung Ya Ini berarti jam pinteng Cepet jam sekawan Berarti jam sekawan Jangan Maka jatuh jam pinteng Jangan Jam sedosa Biasanya telasnya jam minum Sembilan rata-rata habis Dinten apa binten porsi pak? 90, 100 100 porsi Di rumah 80, di sini? Di sini 80, 90 Di rumah? Gak mesti di rumah Dalamnya jalan pun di itu pak? Oh, baru bilang pak Pantai Aswan Arif Oh, ini pak Buat nanti nyobai pak Masuk? Tapi tenagaannya bisa mengatasi Tapi tenagaannya bisa mengatasi Hehehe Katerian dia kali ibu berarti? Iya, ini kali ponaan Ini kali ponaan Paling ramai nanti telas Pinten porsi pak Sebarang dia yang mencapai Penang ya, 35 m 300 porsi Wow Tenaga masih fit dulu Sekarang malah Hehehe Ya sebab binten jenikan pak diri? 50 50 Iya, dulu masih 20 tahunan yang masih enerjik Iya Masih muda Puterannya binten pak? Dari 2 Dari 2 7 mau 4 Wow Berarti mau nonton tanggungan ini? Ya, tanggungannya buat makan gitu Oh begitu Daripada minta anak Oke, betul 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 pak Ini 1 porsinya berapa pak? Ini 9 ribu 9 ribu Ya Misalnya saya minta tambah lagi boleh gak? Digenepnya jadi 10 ribu Bisa Eh eh Ini gini kulang ini Sampai jadi 10 ribu Ini balungan apa-apa ini seram apa-apa Kalau gini aja ya Ini dengannya bener-bener Ah, sip Sudah Rata-rata belum bungkus ini pak? Gak nopo 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 Alhamdulillah teman-teman Ini pesanan kita sudah jadi mie ayamnya ya Ini satu porsinya 9 ribu Tapi tadi aku minta digenapnya jadi 10 ribu Karena nanggung banget ya Kalau harga 9 ribu itu Ini tadi dapat tambahan ini Kalau puyuh teman-teman Nah ini dalam setiap komposisinya Ini mie ayamnya ada biasa Sawi, loncang Terus juga Ya sawi sama loncang itu ya Biasanya Terus bumbu mie ayamnya itu Ayamnya Kita Nicipit dulu ya Rasa kuahnya dulu dari kuahnya Bismillahirrahmanirrahim Madang sih loh Banyak kuris Mie nya Lumayan gede-gede ini mie nya Tengok Tengok Ayamnya Ada kulit-kulit ayam ya Kulit Terus sama Kulit daging jeruan campur dari satu ini Ini masih original dulu Belum tak kasih apa-apa Ini Ini Originalnya sudah enak teman-teman Kasih saus ya Sausnya seperti ini Sudah biasa ya Sudah biasa ya Sos mie ayam seperti ini Terus juga tak kasih sambelnya ini Sambelnya Kita Aduk ya Kita Aduk ya Sudah dicampur jadi satu Kita Kita Coba Ladi Coba 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 telurnya tadi ya jadi ini menurutku mie ayamnya ini porsinya ya lumayan ya ayamnya banyak teman-teman ayamnya banyak rasanya juga gurih buahnya mungkin dari bumbunya mie ayamnya itu lumayan enak terus disampur sama sawinya itu terus loncangnya itu rasanya tambah sedap teman-teman apalagi ini cuaca gerimis seperti ini enak banget makan mie ayam ini kita pakai sumpit biar kayak orang Jepang penolak hmm penyak tapi sepertinya enggak telur puyuh ini ini telur-telur muda teman-teman kayak-kayak-kayak itu muda itu yang pun jenis tapi mirip telur puyuh juga karena kecil ya botroh kalau orang Jawa bilang botroh ada yang bilang uritan tapi yuk botroh kalau uritan itu yang wadah telurnya itu pakai sedok biar cepat hmm enak ini mie ayamnya hmm hmm habis teman-teman ini bisa jadi salah satu referensi teman-teman yang ada di sebu saya pengen mie ayam bisa datang ke sini mantap rasanya oke ya Alhamdulillah kita makan sudah ya teman-teman terima kasih teman-teman yang sudah menonton apabila teman-teman suka episode kali ini bisa dikasih like kalau tidak suka menjadi dislike segala pertanyaan ketik saran rekomendasi terpat kuliner bisa tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe dan belum subscribe share apabila videonya bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf bila ada keurangan madang si elur selamat menikmati